JETOK SIKUNI Wah, asik-asik ada Om Badut tuh. Eh, kira-kira Om Badutnya mau kemana ya? Kita ikutin yuk. Loh, 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 kok Om Badutnya malah ngintipin anak-anak main sih? Wah, wah, lihat tuh. Wih, ternyata Om Badutnya bawa permen lollipop banyak banget. Ya, kalau ini sih kunyil juga mau. Eh, eh, aduh, 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 aduh. Ya, kok pada rebutan sih? Ya, tuh kan. Aduh, kunyil gak dapet nih lollipop warna-warninya. Hmm, tapi kenapa ya? Kok lollipop yang warna-warni laris banget? Padahal kan rasanya sama-sama enak dan manis. Hah, unyil harus cari tahu nih. Kenapa anak-anak ini lebih suka makanan yang warna-warni? Kalau soal makanan, biasanya Pak Oga yang paling jago. He, unyil ajak Pak Oga, ah. Wah, akhirnya bisa bernapas lega. Wah, ya ampun Pak Oga. Main peta kumpet sama siapa sih? Ngagetin aja. Yee, siapa yang main? Ibu-ibu tuh numpukin permen seenaknya. Bangga orang tidur aja. Makanya Pak, jangan tidur melulu. Mendingan ajarin unyil cara bikin permen aja Pak. Nanti unyil bantuin deh, biar gak capek. Aduh, baru mau ngasok. Udah diajakin kerja lagi. Ya udah deh, yuk. Disini nih Den tempatnya. Kebetulan tuh, mereka lagi mau masak bahan-bahan permen lollipopnya. Eh, itu gula pasir sama glukosa kan Pak? Betul Den. Sama kayak bikin permen biasa. Semua diaduk sampai cair. Nah, terus kalau udah, didinginin di atas loyang ini. Tapi Pak, kok warna adunan permennya bening gitu sih? Unyil kan mau bikin permen yang warna-warni. Sabar dulu dong, belum selesai nih. Kalau mau yang warna-warni, mesti dikasih perasa dan pewarna makanan Den. Aman kok buat dimakan. Namanya aja pewarna makanan. Ada biru, merah, sama kuning. Yah, kok cuma tiga warna sih Pak? Unyil kan juga pengen warna oranye sama hijau. Gampang Den, tinggal dicampur-campur aja nih. Dari tiga warna ini, nanti bisa jadi macam-macam warna Den. Bisa hijau, oren, ungu, begitu. Oh iya ya, merah. Kuning dan biru itu kan warna primer Pak. Warna yang kalau dicampur-campur bisa menghasilkan warna lain. Nah, itu tau. Tapi, kenapa yang dipilih warna-warna cerah ya Pak? Kayak warna pelangi gitu. Me, jiku, hibi, niu. Karena warna-warna yang cerah itu, gampang narik perhatian anak-anak Den. Dibanding warna hitam, coklat, apalagi abu-abu. Lihat aja tuh bajunya Den Unyil. Warnanya cerah juga kan? Unyil memang pernah baca Pak. Kalau anak-anak itu, sensor visual di otaknya lebih dominan. Jadi, kalau ada barang-barang berwarna cerah, perhatian mereka akan langsung ketarik itu. Dan ternyata ini juga berlaku untuk warna-warna makanan lho, Pak. Iya, Den. Warna-warna cerah itu lebih gampang diingat sama anak-anak. Apalagi kalau makanannya bentuknya unik dan lucu-lucu gitu. Anak-anak pasti ngiler, Den. Wah, sekarang Unyil jadi tau nih, Pak. Kenapa permen lollipop warna-warni tadi dipakai rebutan anak-anak? Sampai-sampai Unyil nggak kebagian tadi. Oh, ternyata ini alasannya. Nah, sekarang tinggal dicetak nih, Den. Ada yang bentuknya hati, bundar, sama bentuk spiral kayak dililit gitu. Terus jangan lupa dikasih tusukan sticknya juga. Mumpung belum peras. Yah, bentuknya cuma gini, Pak. Nggak ada bentuk lain, Pak. Dari zaman dulu yang namanya lollipop ya kayak gini, Den. Bentuk-bentuk ini gampang dikenal dan diingat sama anak-anak. Iya, iya. Bener juga sih, Pak. Yang paling banyak disukai anak-anak itu yang bentuk bundar sama hati, Den. Wih dih, mantap banget tuh. Eh, kalau gitu Unyil pasti kebagian dong permen lollipop warna-warninya. Pasti kebagian, Den. Tapi jangan banyak-banyak ya, Den ya. Permen ini kan manis banget. Nah, nanti bisa sakit gigi loh. Tenang aja, Pak. Unyil kan rajin gosok gigi. Jadi nggak bakalan sakit gigi deh kalau makan permen. Tapi tetap harus dibatasin juga sih, Pak. Karena permen ini kan kandungan zat gula atau glukosanya tinggi. Kalau nggak diimbangi dengan aktivitas tubuh yang banyak, wah bisa bikin gendut deh. Nah, itu tau. Melani. Mel, Unyil punya permen lollipop warna-warni nih buat Melan. Wah, asik. Sese ya, Nyil. Makasih, Unyil. Iya, sama-sama. Eh, kita makan sama-sama yu, Mel. Oke, Nyil. Nah, ini nih yang Unyil tunggu-tunggu. Masak-masak. Yeay. Eh, kali ini kita mau bikin jajanan super lezat. Pakai pewarna alami dari sayur dan buah-buahan. Wah, sudah ada divas sama setas Mono nih. Mereka mau bikin jajanan apa ya? Oke deh, kita mulai. Bahannya ada wortel, buah bit, dan sayur bayam. Oh iya, kalian tau nggak, buah dan sayuran yang biasa kita makan sehari-hari ini ternyata mengandung pigment warna yang baik untuk tubuh loh. Warna kuning pada wortel mengandung zat karotenoid, yang bisa berubah menjadi peta minta saat berada dalam tubuh kita. Makanya nggak heran kalau wortel itu bagus untuk kesehatan mata. Nah, kalau warna merah dari buah bit ini kira-kira apa ya hasilnya? Peta lain itu mengandung antioksidan dan untuk mencerahkan warna kulit. Sekarang kita buat warna hijau dari bayam. Sama seperti tanaman hijau lainnya. Warna hijau pada bayam ini juga berasal dari zat hijau daun atau klorofil. Asal kalian tau nih, klorofil ini adalah zat antioksidan yang bagus untuk tubuh. Karena bisa melawan kanker, menetralisir racun, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita biar ngegampang sakit. Sekarang kita buat bagelnya yuk. Ada yang tau nggak bagel itu apa? Ini jajanan kekinian yang lagi hits lho. Mirip dengan donat. Biasanya bagel hanya berwarna kuning kecoklatan saja. Tapi sekarang sudah bisa dikreasikan dengan berbagai warna alias bagel rainbow. Wah kalau sudah dibuat warna-warni kayak gini, jadi banyak yang suka kan? Iya nggak? Nah, yang bikin bagel ini punya tekstur beda dari donat adalah cara masaknya. Adonan bagel mesti direbus dulu sampai terlihat mengembang. Setelah itu baru deh dipanggang dalam oven. Teknik ini bisa bikin tekstur bagel terasa keras di luar tapi kenyal di dalam. Isian bagel juga bisa kita kreasiin lho, karena bagel itu rasanya tawar. Jadi isinya bisa dengan yang manis-manis atau bisa juga gurih. Ya tergantung selera deh. Lihat deh, menggoda banget kan tampilannya. Pas pertama digigit sih memang agak keras. Tapi kalau sudah dikunyah di mulut, kenyalnya nggak kalah sama cilok. Lembut banget. Yummy abis deh pokonya. Penasaran? Minta mama bikinin aja di rumah. Caranya gampang kok. Selamat mencoba. contribution bijaknya? Chega banget ya? beardoli dan 756 trabajo di rumah buatu włautau. zwischen gelap itu pokonya. Seperti pun, sed traits. αποnyu dotarabi. mayoría hialiknya dibuat di rumah. Kenalnya bukan li robbery wife frei. Tapi sebelumnya, kita akan membung antara kenyaku siin kanan. Setelah itu ke�� saranku. Terima kasih.